Kitab Yesaya, Pasal 11 Raja Damai akan datang Sebuah pohon kecil akan mulai tumbuh dari Tunggul Isai, cabang itu tumbuh dari akar Isai. Roh Tuhan ada pada Raja yang baru itu dan memberikan kepadanya kebijaksanaan, pengetahuan, petunjuk, dan kuasa. Roh menolongnya mengenal dan menghormati Tuhan. Dia gembira menunjukkan hormatnya bagi Tuhan. Raja itu tidak akan menghakimi orang melalui yang terlihat. Dia tidak menghakimi berdasarkan yang didengarnya. Dia mengadili orang miskin dengan adil dan jujur. Dia adil apabila ia memberikan keputusan yang akan dilakukan terhadap orang miskin di negeri itu. Jika ia memutuskan orang harus dicambuk, ia memberikan perintah dan mereka akan dicambuk. Jika ia memutuskan orang harus mati, ia memberikan perintah dan orang itu akan dibunuh. Kebaikan seperti ikat pinggang yang dipakainya dan seperti kejujuran pada pinggangnya. Kemudian, serigala akan hidup bersama domba dan singa berbaring dengan damai bersama kambing muda. Sapi muda, singa, dan sapi jantan hidup bersama-sama dalam damai. Anak kecil akan menuntun mereka. Beruang dan sapi bersama-sama makan dalam damai. Dan semua anaknya berbaring bersama-sama dan tidak akan saling melukai. Singa akan memakan jerami seperti ternak. Bahkan, ular tidak melukai orang. Seorang bayi dapat bermain dekat lubang ular kobra dan mengulurkan tangannya ke sarang ular berbisa. Orang tidak lagi saling menyiksa di atas gunungku yang kudus karena bumi penuh dengan pengetahuan tentang Tuhan seperti laut penuh dengan air. Pada saat itu, ada seorang yang istimewa dari keluarga Isai. Ia seperti bendera yang dikelilingi semua bangsa. Bangsa-bangsa akan datang kepadanya dan bertanya kepadanya apa yang harus dilakukannya. Dan tempatnya penuh dengan kemuliaan. Pada waktu itu, Tuhan kembali merentangkan tangannya dan mengambil umatnya yang masih tinggal di Ashur, Mesir Utara, Mesir Selatan, Etiopia, Elam, Sinear, Hamad, dan negeri-negeri yang jauh di seluruh dunia. Ia akan mengumpulkan orang Israel dan Yehuda yang dipaksa meninggalkan negerinya. Mereka telah berserak ke semua tempat yang jauh di bumi. Tetapi dia mengangkat bendera sebagai tanda bagi bangsa-bangsa lain. Dan dia akan mengumpulkan umatnya kembali. Kemudian, Efraim tidak cemburu terhadap Yehuda. Yehuda tidak mempunyai musuh lagi. Yehuda tidak membuat kesusahan terhadap Efraim. Tetapi, Efraim dan Yehuda akan menyerang orang Filistin. Kedua bangsa itu seperti burung terbang ke bawah untuk menangkap binatang kecil. Bersama-sama mereka mengambil kekayaan orang di timur. Mereka mengawasi Edom, Moab, dan Amon. Sebagaimana Tuhan telah membagi laut merah dekat Mesir, ia akan melambaikan tangannya di atas sungai Efrat dalam amarahnya. Sungai itu menjadi tujuh sungai kecil. Sungai itu sedemikian kecil. Sehingga orang dapat menyeberanginya dengan memakai sepatu. Kemudian, umat Allah yang masih tinggal mempunyai jalan untuk meninggalkan Asyur. Sebagaimana pada waktu Allah membawa umat keluar dari Mesir.